Putra Siregar dan Riko Valentino diketahui ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pengeroyokan. Selesai korban bernama Muhammad Nur Alam Syah melaporkan keduanya. Kuasa hukum Nur Alam Syah pun mengungkapkan kondisi kliennya yang sempat mendapat pukulan bahkan tendangan saat pengeroyokan itu terjadi. Dikutip dari Tribun Setelah, Kuasa Hukum Nur Alam Syah Ahmad Ali Fahmi mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada 2 Maret 2022 silam. Peristiwa tersebut berlangsung di sebuah kafe kawasan Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekira pukul 2 dini hari. Menurut Ahmad, pengeroyokan itu dilakukan tanpa sebab. Namun ia mengatakan tak mengetahui apakah pelaku mengonsumsi alkohol sebelum melakukan kekerasan itu atau tidak. Ahmad Ali menyebut pihaknya telah memberikan tenggang waktu pada Putra Siregar untuk meminta maaf. Namun pelapor tak kunjung menerima permintaan maaf hingga akhirnya melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Akibat pengeroyokan itu, Nur Alam Syah mengalami luka di bagian rahang kanan. Luka tersebut diduga akibat pukulan pendatumbul. Diwartakan sebelumnya, kabar penangkapan Putra Siregar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit. Ridwan Soplanit menyebut saat ini suami Septia Yedri Oprani tersebut tengah menjalani pemeriksaan. Putra Siregar diduga terlipat lama kasus penganiayaan terhadap korban peninisial N. Sampai saat ini, penyidik masih mendalami lagi kasus penganiayaan tersebut. Oke Tribunaris, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.